Bagaimana tau dong kalau sebelum dan sesudah kita melakukan aktivitas olahraga, kita harus melakukan pemanasan atau warming up dan pendinginan atau cooling down. Nah yang jadi masalah nih, banyak yang belum paham bagaimana sih sebenarnya melakukan gerakan pemanasan atau pendinginan tadi yang tepat. Karena dua ritual tadi sebenarnya harus dilakukan dengan benar agar kita bisa terhindar dari cedera. Kalau gerakannya nggak ada yang ngajarin, soalnya saya ngasal-ngasal aja itu. Yang penting badannya udah panas, ototnya udah nggak tegang lagi itu, saya udah mulai lari. Gerakannya yang biasa kalian lakukan sebelum olahraga itu kayak apa sih? Kayak pemanasan kaki, tangan, badan, leher, semuanya. Kalau sudah olahraga? Sama kayak gitu. Iya. Tapi kalian tau nggak ada dynamic stretching dan static stretching? Nggak tau. Nggak tau. Nggak tau ya? Iya. Kalau dynamic stretching sama static stretching pernah denger nggak? Belum. Belum pernah denger? Belum. Jadi kalau selama ini stretching ya di tempat gitu aja ya? Biasanya ya. Bagi anda yang belum tau, pada dasarnya gerakan stretching atau pergangan untuk pemanasan sedikit berbeda dengan stretching untuk pendinginan. Untuk pemanasan disarankan untuk melakukan pergangan dinamis atau dynamic stretching. Sementara static stretching kita lakukan untuk pendinginan atau setelah berolahraga. Karena dynamic stretching itu ketika kita melakukan dynamic stretching itu sebenarnya sekaligus dengan kita melakukan pemanasan. Jadi mempersiapkan otot kita untuk bisa berolahraga. Meningkatkan suhu tubuh dan mempersiapkan ototnya untuk siap melakukan olahraga. Dan penelitian mengatakan bahwa ketika melakukan dynamic stretching sebelum berolahraga, itu bisa menurunkan risiko cedera. Kalau static stretching? Nah, kalau static stretching sebaiknya dilakukan setelah berolahraga. Karena dengan melakukan static stretching itu merilekskan atau meregangkan ototnya dan menurunkan risiko cedera juga ketika dilakukan setelah olahraga. Sekaligus mendinginkan suhu tubuhnya. Kita akan praktekin ya. Kita mulai dari satu dari sini. Oke. Sebenarnya pada prinsipnya melakukan... Saya ngikutin ya? Misalnya kan biasanya kalau static kan kita cuma melakukan seperti ini. Kita sambil melakukan sambil gerak. Ambil jalan. Durasinya mungkin 10 sampai 15 menit lah ya. Atau sampai sesiapnya tubuh kita. Terus kemudian bisa juga kita buka open chest. Terus kemudian kita buka. Jadi sambil meregangkan otot-otot dada. Ini sambil jalan ya dok? Sambil jalan atau sambil lari-lari kecil. Sekarang kita melakukan peregangan untuk otot betis. Gerakannya jangan dihentak. Rasakan seperti ada gerakan stretching sambil melakukan gerakan. Oh ya rasanya betis ya dok? Ya. Oke. Oke. Bisa aja kita melakukan gerakan seperti aeroplane. Sambil latih kesimbangan juga. Rasakan tarikan otot hamstringnya. Yes. Betul. Jangan menghentak. Rasakan peregangan di hamstringnya. Nah kalau untuk pendinginan static stretching itu gimana gerakannya dok? Ya. Gerakannya kita bisa sama seperti tadi. Kita melakukan stretching untuk betis. Kita bisa sambil tarik sambil diem. Seperti itu. Oke. Terus kemudian tadi untuk quadricep. Juga kita sambil hanya diem saja. Tapi kita melakukan stretching. Kalau static stretching itu baiknya ditahannya itu berapa second dok? Penelitian mengatakan yang terbaik atau bisa bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas itu ketika ditahan 15 sampai 30 detik. Jadi banyak orang yang cuma 8 sampai 10 detik itu sebenarnya kurang. Sebaiknya itu 15. Sekarang udah tau kan fungsi dan manfaat dari peregangan dinamis dan peregangan statis. Jangan sampai salah lagi ya. Agar kita bisa tetap bugar saat berolahraga dan terhindar dari cedera. Erlangga Wisnuwaji, Softan Herdiagama, Jakarta. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.